ya panggabalin bilang bukan dari Arab tapi wali Songo itu dari bangsa Cina berarti ini ada dua dua pendapat yang berbeda kawannya karena ada juga yang bilang bahwa wali Songo berasal dari bangsa Arab nah seperti apa penjelasan panggabalin ya diambil dari demikrisi News bahwa wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa berasal dari Cina baca itu sejarah wali Songo yang dipuja-puji oleh orang Islam itu bangsa apa mereka bangsa Cina mereka bukan dari tanah Arab republik kita punya nenek moyang kita yang bikin sejarah wali Songo yang dipuja-puji orang Islam itu bangsa Cina Sunan Ampel, Sunan Bonang, Cheng Ho tidak perlu ragu ini bukan penginaan my father is Cina my mother is Cina kata tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Muhtar Ngabalin dalam video yang beredar wali Songo itu wali-wali Allah yang mana mereka itu anak cucu keturunan daripada Imam Ammul Fagi saya punya bukunya silsilah daripada Imam Ammul Fagi Ammul Fagi itu kakeknya pamannya Seidinal Fagihil Mugaddam dan kalau minggu kita tawasul itu pagi Mugaddam kakeknya seluruh habaib yang ada di Indonesia pagi Mugaddam punya pamannya Ammul Fagi namanya Ammul Fagi namanya Alawi Alawi punya orang tua namanya Muhammad Sohib Mirbad ada di Oman juru dakwah tiap hari dakwah dari satu kampung ke kampung lain satu kota ke kota lain sampai meninggal di Mirbad di Oman dikubur di Oman itu bapaknya Ammul Fagi namanya Muhammad Sohib Mirbad Muhaib Mirbad punya kak punya bapak namanya Ali Khalid Gossam Ali Khalid Gossam punya bapak Alawi Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain al-Abidin Ibn al-Husain wa bernata Fatimah al-Zahra bintu Rasulillah itu wali songok keturunan mereka bukan orang Islam saja yang berkata itu wali jamaahnya awliya jamaahnya awliya misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 posisi sebelah kanan paling atas Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman maksudnya memberikan dia ilmu berikan dia kekuatan dan sebagainya maka diutuslah sembilan orang pada saat itu itu semuanya dari Arab ada dari Palestina ada si Hasanuddin misalnya ada dari Mesir si Ahmad Jumadil Qumrah Ahmad Jumadil Qumrah ini ahli dakwah ya ahli fikih juga ahli Islam yang nanti punya dua orang anak anak pertamanya dibawa ke Nusantara anak keduanya tinggal di Mesir viral pernyataan Ngabalin sebut wali songok dari China sejarawan wali songok keturunan Nabi Muhammad nama alimotan Ngabalin kembali viral di media sosial itu setelah tenaga ahli utama kantor staf presiden itu menyebut bahwa wali songok yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa berasal dari China ia juga meminta warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas sebagaimana kelompok lain masih dalam bingkai NKRI sementara itu hasil penelusuran Fajar.id sejarawan Muhammad Iskandar menyampaikan bahwa wali songok adalah keturunan Nabi dia mengatakan para wali songok adalah keturunan Habaib dari Marga Azmatkan Muhammad Iskandar mengatakan bahwa garis keturunan tersebut dari putri Rasulullah SAW yakni Sayyidina Fatimah menurutnya garis keturunan itu bermula pada Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paru awal abad ke-14 babat tanah jawi versi mensma menyebutnya Asmara Kandi mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As Samarkandi sebut wali songok dari China Ngabalin ditantang debat polisi demokrat taruhannya kalah cabut jabatan politisi demokrat Hasbi Mustaqim Lubis menantang tenaga ahli utama kantor staf presiden ahli mohtar Ngabalin untuk berdebat terkait asal-usul wali songok tantangan Hasbi ini buntuh dari penyataan Ngabalin yang menyebut bahwa wali songok berasal dari China menurutnya penyataan Ngabalin tersebut ngaco dan perlu diluruskan karenanya ia menantang berdebat tak tanggung-tanggung Asbi pun berani bertaruhan dengan Ngabalin jika kalah berdebat sebelumnya Ngabalin membuat heboh jaga dunia maya videonya tengah membeberkan sejarah wali songok berada di media sosial Ia juga meminta warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas sebagaimana kelompok lain karena masih dalam ringkai NKRI Beredar Video Staf Jokowi Ali Ngabalin sebut wali songok berasal dari China Ali Motar Ngabalin selaku tenaga ahli kantor staf presiden Jokowi menjadi bahan perbincangan publik setelah videonya yang menyebutkan bahwa wali songok berasal dari China berdedar di media sosial Dalam video tersebut Ali Ngabalin mengklaim bahwa wali songok itu dari China dan menegaskan kalau pernyataan ini bukan bermaksud untuk menghina negara tirai bambu itu Ngabalin sebut wali songok dari China PA-212 demi menyenangkan junjungannya oligarki Sekretaris Majelis Syuruh Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif mengkritik habis pernyataan tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mutar Ngabalin yang menyebut bahwa wali songok bangsa China Selamat menilai pengetahuan Ngabalin soal sejarah masih minim Dia juga menduga pernyataan yang disampaikan Ngabalin saat wali songok bangsa China tersebut jauh dari kebenaran Selamat menuding Pernyataan itu disampaikan Ngabalin sebagai upaya untuk menyenangkan kelompok oligarki yang selama ini menjadi junjungannya Sehingga tidak heran jika selama ini Ngabalin terkesan selalu membela soal China Terkait hal itu Selamat kemudian memberikan julukan khusus kepada Ngabalin sebagai wali asing Sebelumnya nama Ali Mutar Ngabalin kembali menjadi perbincangan di media sosial usai video viral Dari potongan video yang beredar Ngabalin menyebut bahwa wali songok yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa berasal dari China Sebut wali songok dari China Ngabalin ditantang debat polisi demokrat taruhannya kalah cabut jabatan Politisi demokrat Hasbi Mustaqim Lubis menata tenaga ahli utama kantor staf presiden Ahli Muhtar Ngabalin untuk berdebat terkait asal usul wali songok Tantangan Hasbi Tantangan Hasbi ini butuh dari penyataan Ngabalin yang menyebut bahwa wali songok berasal dari China Menurutnya penyataan Ngabalin tersebut ngaco dan perlu diluruskan Karenanya ia menantang berdebat Tak tanggung-tanggung Hasbi pun berani bertaruhan dengan Ngabalin jika kalah berdebat Sebelumnya Ngabalin membuat heboh jaga dunia maya Videonya tengah membeberkan sejarah wali songok berada di media sosial Ia juga meminta warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas sebagaimana kelompok lain Karena masih dalam bingkai NKRI Viral pernyataan Ngabalin sebut wali songok dari China Sejarawan wali songok keturunan Nabi Muhammad Nama Ali Muhtar Ngabalin kembali viral di media sosial Itu setelah tenaga ahli utama kantor staf presiden itu Menyebut bahwa wali songok yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa berasal dari China Ia juga meminta warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas Sebagaimana kelompok lain masih dalam bingkai NKRI Sementara itu hasil penelusuran Fajar.id sejarawan Muhammad Iskandar Menyampaikan bahwa wali songok adalah keturunan Nabi Dia mengatakan para wali songok adalah keturunan Habaib dari Marga Azmat Khan Muhammad Iskandar mengatakan bahwa garis keturunan tersebut Dari putri Rasulullah SAW yakni Sayyidina Fatima Menurutnya garis keturunan itu bermula pada Sunan Gersik Atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim Beredar video staf Jokowi Ali Ngabalin sebut wali songok berasal dari China Ali Ngabalin selaku tenaga ahli kantor staf Presiden Jokowi Menjadi bahan perbincangan publik Setelah videonya yang menyebutkan bahwa wali songok berasal dari China Beredar di media sosial Beredar di media sosial Beredar di media sosial Terima kasih.